Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Assalamualaikum, welcome to my channel Berjumpa lagi dengan saya Mifta teman-teman Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran Bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa saja dari keutamaan kita dalam membaca Al-Quran Teman-teman bisa mendengarkan apa yang akan saya sampaikan Agar teman-teman dapat menambah ilmunya Yaitu apa saja yang merupakan keutamaan dari dalam membaca Al-Quran Bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya Silakan teman-teman tekan tombolnya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya Bagi teman-teman yang sudah tekan tombolnya dan aktifkan lonceng notifikasinya Saya doakan supaya rezeki teman-teman diberikan kelancaran dan urusannya dimudahkan oleh Allah SWT Untuk tidak memperpanjang pembukaan saya Langsung saja saya akan membahas apa saja dari keutamaan dalam membaca Al-Quran ini Teman-teman simak ya Sebelum saya menjelaskan poin-poin dalam keutamaan membaca Al-Quran ini teman-teman Saya akan menjelaskan sedikit yaitu Tentang Al-Quran Allah menciptakan Al-Quran ini teman-teman bukan tanpa alasan dan bukan suatu hal yang sia-sia Terkadang manusia ini ada yang tersesat sehingga membutuhkan petunjuk dan pedoman Agar bisa berjalan kembali ke jalan yang benar Nah disinilah teman-teman kita membutuhkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan kita Karena Al-Quran ini kitab suci umat Islam yang akan memberikan kita arah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari Di dalam Al-Quran ini teman-teman terdapat keutamaan-keutamaan bagi yang membacanya Dan juga terdapat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran Nah makanya teman-teman dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat muslim Sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan amal soleh Bahwa bagi mereka ada pahala yang besar Dan ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 Baiklah teman-teman saya akan menyampaikan beberapa keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran Yang pertama teman-teman yaitu membaca satu huruf di dalam Al-Quran mendapatkan satu hasanah atau satu kebaikan Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang membaca satu huruf dalam kitab Allah atau Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada sepuluh semisalnya Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Dan ini hadis riwayat Tirmizi Begitulah teman-teman Dalam kita membaca satu huruf saja Kita sudah mendapatkan satu kebaikan Bisa teman-teman bayangkan apabila kita membaca satu surat Dalam satu surat itu Bisa teman-teman bayangkan kan berapa banyak huruf yang ada di dalam satu surat tersebut Lalu dikalikan dengan satu kebaikan Teman-teman bisa membayangkan berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan Dalam kita membaca Al-Quran Karena satu huruf dikalikan dengan satu kebaikan Makanya kita itu dianjurkan atau harus membaca Al-Quran setiap hari Secara rutin dan ikhlas Selanjutnya teman-teman Yang kedua keutamaan dalam membaca Al-Quran itu Yaitu diampuni dosa-dosa Nah siapa teman-teman manusia yang tidak pernah melakukan dosa Tentunya tidak ada teman-teman Karena setiap manusia itu Pasti pernah melakukan perbuatan dosa Baik yang kecil maupun yang besar Apalagi dengan adanya setan dan iblis Yang selalu menggoda umat manusia Agar terjerumus dalam kubangan dosa Nah apabila manusia terjerumus dalam kubangan dosa tersebut Dia akan melakukan dosa itu terus menerus Sehingga dosa itu menjadi semakin banyak Dan semakin bertumpuk teman-teman Dan Allah tetap memberikan jalan kepada hambanya Agar dapat menebus dosa-dosa yang pernah ia lakukan Semasa hidupnya Yaitu dengan cara salah satunya Membaca Al-Quran secara rutin Sungguh-sungguh dan ikhlas Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Nah teman-teman Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan rutin Ikhlas dan sungguh-sungguh Itu apalagi secara hatam keseluruhannya Maka malaikat akan senantiasa Berdoa dan memohon ampun kepada Allah Atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan Nah itulah teman-teman Keutamaan dalam membaca Al-Quran yang kedua Yaitu diampuni dosa-dosa Maka rutinkanlah teman-teman Dalam kita membaca Al-Quran Agar malaikat-malaikat berdoa Dan memohon ampun kepada Allah Atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan Selanjutnya teman-teman Yang ketiga Keutamaan dalam membaca Al-Quran adalah Mendapatkan syafaat di hari kiamat Rasulullah s.a.w. bersabda Bacalah Al-Quran Sebab ia akan datang Untuk memberi syafaat di hari kiamat Bagi pemilik Atau pembaca Dan pengamalnya Hadis riwayat Ahmad Hari kiamat adalah Sebuah kepastian yang akan datang Kita tidak akan pernah tahu Kapan kiamat itu akan datang Dan sudah berapa banyak Amal yang kita persiapkan Untuk kita bawa Untuk menghindarkan diri kita Dari siksaan yang pedih Pada hari kiamat nanti Jika dosa-dosa kita Lebih banyak daripada Amal kita Tentu jaminan neraka jahannam Sudah dipelupuk mata Dan jika pahala kita Dan amal kebajikan kita Yang lebih banyak Meskipun hari kiamat tiba Kita sudah siap Karena ganjarannya adalah syurga Makanya teman-teman Dikatakan bahwa Keutaman dalam membaca Al-Quran itu Adalah mendapatkan syafaat Di hari kiamat Rasulullah s.a.w. bersabda Bahwa ketika kita membaca Al-Quran Al-Quran itu akan menjadi saksi Di hadapan Allah Yang akan menolong kita Untuk terhindar dari Siksaan yang sangat pedih Di hari kiamat kelak Selanjutnya teman-teman Yang keempat adalah Keutaman dalam membaca Al-Quran Yaitu Dapat menenteramkan hati Nah teman-teman Ketika teman-teman Merasakan hal-hal yang buruk Seperti Merasakan tidak tenang Merasakan tidak aman Rasa gelisah Rasa sakit Cobalah teman-teman Membaca Al-Quran Insya Allah Setelah teman-teman Membaca Al-Quran Semua rasa-rasa yang teman-teman Rasakan tadi Yaitu rasa tidak aman Rasa tidak tenang Rasa sakit Rasa gelisah Semuanya akan hilang Teman-teman Kita akan merasakan Sebaliknya Akan merasa tentram Aman Dan kita tidak gelisah lagi Karena Al-Quran ini penawar Dari segala macam keburukan Al-Quran ini teman-teman Tidak hanya memberikan ketenangan Al-Quran ini juga merupakan Rahmat bagi seluruh umat Teman-teman Terutama umat muslim Karena Al-Quran ini Dia Dengan kita membacanya Otomatis kita itu Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak heran Secara tidak langsung Allah pun Mendengarkan kita Dan dia memberikan Rahmatnya kepada kita Selanjutnya teman-teman Yang kelima Keutama dalam membaca Al-Quran ini adalah Dapat memberikan syafaat Bagi kedua orang tua Di akhir telah Karena teman-teman Dengan kita Sering membaca Al-Quran Itu Akan diberikan Kemuliaan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Kalau kita Bisa Menghafalkannya Dan memahami Isi kandungan Hikmah Dan pelajaran Yang terdapat Di dalam Al-Quran tersebut Karena itu Sangat membantu Orang tua kita Di akhir Kelak nanti Bagi teman-teman Yang mampu Menghafal Al-Quran Itu Di akhirat nanti Kita akan Memakaikan Mahkota Di kedua Kepala orang tua Kita Dan kita akan Membangunkan Mereka Rumah Di syurga Nah istimewa Sekali kan Teman-teman Selanjutnya Teman-teman Ada beberapa Adab Dalam kita Membaca Al-Quran Yang pertama Itu teman-teman Yaitu Ikhlas Ketika kita Membaca Al-Quran Kita itu Hanyalah Mengharap Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukannya Untuk Mencari Pujian Dari orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Karena Tidak Akan Bernilai Pahala Kalau Yang kita Cari Adalah Pujian Dari Orang-orang Bukannya Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Adab Yang pertama Itu adalah Kita harus Ikhlas Yaitu Membaca Al-Quran Semata-mata Mengharapkan Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Adab Membaca Al-Quran Yang kedua Teman-teman Yaitu Mulut Yang bersih Disunahkan Bagi kita Dalam membaca Al-Quran Tersebut Harus Dengan Mulut Yang bersih Teman-teman Cara Menghilangkan Bau Mulut Itu Bisa Dengan Bersiwa Karena Dengan Kita Setelah Bersiwa Mulut Kita Bersih Dan Kita Tidak Akan Mengganggu Dengan Bau Mulut Kita Itu Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Selanjutnya Teman-teman Ada Membaca Al-Quran Yang ketiga Adalah Dalam Keadaan Suci Karena Disunahkan Ketika kita Membaca Al-Quran Apalagi Dalam Menyentuh Al-Quran Tersebut Para Ulama Bersepakat Kita Itu Salah Satu Syaratnya Itu Dalam Keadaan Suci Makanya Ketika kita Akan Membaca Al-Quran Kita Harus Bersuci Terlebih Dahulu Agar Kita Terhindar Dari Hadas Selanjutnya Teman-teman Adab Membaca Al-Quran Yang keempat Adalah Menghadap Qiblat Dengan Kita Membaca Al-Quran Dengan Menghadap Qiblat Dengan Penuh Ketenangan Insyaallah Akan Menambah Kekusukan Kita Dalam Membaca Al-Quran Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Pahala Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Selanjutnya Teman-teman Yang Kelima Adab Dari Membaca Al-Quran Ini Teman-teman Memulai Dengan Ta'us Atau Membaca Auz Willah Minasyaitan Rajim Apabila Kamu Membaca Al-Quran Hendaklah Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Syaitan Yang Terkutuk Dan Ini Terdapat Di Dalam Quran Surah Nahal Ayat 98 Nah Teman-teman Itulah Keutamaan Dari Membaca Al-Quran Beserta Adab Dari Beberapa Keutaman Keutaman Itu Teman-teman Terdapat Kebaikan Kebaikan Ketika Kita Membaca Al-Quran Yaitu Salah Satunya Dapat Menghapus Dosa Kita Yang Pernah Kita Lakukan Maka Tidak Ada Salahnya Teman-teman Kita Rutinkan Dalam Membaca Al-Quran Karena Dengan Kita Membaca Satu Huruf Saja Kita Sudah Mendapatkan Satu Kebaikan Apalagi Kalau Kita Membaca Al-Quran Satu Surat Nah Berapa Banyak Kebaikan Yang Akan Kita Dapatkan Disitu Dapat Membantu Dalam Menghapus Dosa-dosa Yang Pernah Kita Lakukan Di Masa Lalu Dan Masa Yang Akan Datang Nah Teman-teman Perbanyaklah Dalam Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Ini Akan Menjadi Penolong Kita Di Akhirat Nanti Bagi Teman-teman Yang Jarang Dalam Membaca Al-Quran Mulai Dari Hari Ini Teman-teman Mulaikanlah Merutinkan Dalam Membaca Al-Quran Karena Sangat Banyak Manfaat Manfaatnya Dan Kebaikan Kebaikan Yang Terdapat Di Dalamnya Nah Teman-teman Semoga Video Saya Ini Sangat Bermanfaat Bagi Teman-teman Apabila Ada Kesalahan Dalam Saya Berkata-kata Saya Mohon Maaf Karena Kesalahan Tersebut Datang Dari Saya Sendiri Dan Kebenaran Hanya Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Akhiri Video Saya Dengan Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Subscribe Ya Teman-teman Sampai 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 Sampai